Ketua Sangat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Manardu, kami siang meresmikan penggunaan rumah sakit umum daerah untuk isolasi COVID-19 di Bia, Numfor, Papua. Rumah sakit berkapasitas 50 pasien, dimana 10 diantaranya untuk pasien yang membutuhkan perawatan khusus, akan melayani masyarakat di Pulau Bia dan daerah sekitarnya seperti Pulau Japeng. Bupati Bia, Heri Aryo Naab, sangat berterima kasih atas sumbangan pembangunan RSUD yang sangat dibutuhkan masyarakat di Bia, Numfor. Sekarang ini, kasusnya sedang meningkat dan dibutuhkan RS yang bisa segera menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Kondisi COVID-19 di Kabupaten Bia, Numfor sampai dengan saat ini terus mengalami peningkatan. Tetap kita bersyukur dari kurang lebih 390-an kasus yang ada di Kabupaten Bia, Numfor, angka kesembuhan juga mengalami peningkatan. Dan kami terus, pemerintah daerah maupun bukus tugas dan seluruh toko agama, toko adat, toko masyarakat, kami libatkan dalam penanganan COVID-19. Sehingga protok ini terus kami jalankan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bia, Numfor. Sehingga ini pun terus kami lakukan, walaupun memang angkanya mengalami peningkatan beberapa di antara pasien COVID-19 ini adalah rujukan dari Supiori, Yapeng, tetapi juga beberapa anak buah kapal yang mengikuti wilayah transportasi laut maupun udara yang ada di wilayah Papua. RSUD ini kelak bukan hanya akan merawat masyarakat yang tinggal di Pulau Bia, tetapi pulau-pulau sekitar seperti Pulau Japen. Dengan perawatan yang lebih cepat, diharapkan warga yang terinfeksi bisa cepat ditangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, pemerintah bertindak cepat karena memang masyarakat Bia, Numfor membutuhkan rumah sakit yang layak, termasuk untuk penanganan COVID-19. Suka cita masyarakat Bia, Numfor dalam menyambut Doni Manardo ditunjukkan dengan tarian selamat datang dan melepasnya dengan penuh terima kasih. Seperti kunjungan sehari sebelumnya di Gorontalo dan Sulawesi Utara, Doni melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan pimpinan daerah Bia, Numfor. Tim Liputan Lensa Indonesia.com melaporkan.